Reformata Shalom Saya pendeta Bikman Sirait Mendirikan tabloid Reformata Untuk melengkapi umat Tuhan Dalam berbagai aspek sehingga Memperkaya pemahaman Iman Kristus Reformata Mengupas masalah sosial Politik, gereja Tokoh, konsultasi Keluarga, konsultasi Teologi, dan lain-lain Dapatkan segera Reformata di toko-toko Buku Kristen, konter Gereja di kota Anda Atau menjadi mitra Reformata Dengan berlangganan Dan dapat selalu Menghubungi kami di Jakarta Melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 021-392-4229 P08-11-991087 021-991087 021-991087 Tabloid Reformata Tabloid kita bersama Salam sejahtera Salam sejahtera para pendengar yang terkasih Selamat bertemu kembali Dengan yayasan Pelayanan Media Antioquia Yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirait Untuk melayani Tuhan Kepala gereja melalui media Untuk memperluas Wawasan umat Tuhan Pamah Juga menerbitkan Tabloid Kristen Reformata Dapatkan juga Buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait Dan kaset kotba Yang sudah tersedia Puluhan serinya Semuanya dapat Anda peroleh Di toko-toko Buku Kristen Di kota Anda Atau Agen Reformata Setempat Seluruh hasil Keuntungan Penjualan Akan digunakan Untuk Membiayai Pelayanan Media Dan pendidikan Di pedesaan Melalui Yayasan Mikah Yang juga Didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait Doakan pelayanan Palma lainnya Di 14 stasiun radio Di berbagai kota Agar terus bertambah Dan bertumbuh Kini Tibalah saatnya Kita akan menikmati Kebenaran Firman Tuhan Bersama Pendeta Bikman Sirait Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Salam sejahtera Sosor yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali Kita bertemu Kalau Minggu sebelumnya Kita berbicara Tentang Sakeus Dalam pertobatannya Kali ini Kita berbicara Saulus Dalam pertobatannya Kisah Rasul Pasal 9 1-9 Demikian firman Tuhan Kisah Rasul Pasal 9 Ayat 1-9 Sementara itu Berkobar-kobar Hati Saulus Untuk mengancam Dan membunuh Murid-murid Tuhan Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada majelis-majelis Yahudi Di Damsik Supaya jika Ia menemukan Laki-laki atau perempuan Yang mengikut jalan Tuhan Ia menangkap mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Dalam perjalanannya Ke Damsik Ketika ia sudah Dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaranlah Olehnya suatu suara Yang berkata Kepadanya Saulus Saulus Mengapa engkau Menganiaya aku Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah Dan pergilah Ke dalam kota Disana akan dikatakan Kepadamu Apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah Teman-temannya Seperjalanan Karena mereka memang Mendengar suara itu Tetapi tidak melihat Seorang juga Saulus Bangun dan berdiri Lalu membuka matanya Tetapi ia tidak dapat Melihat apa-apa Mereka harus menuntun Dia masuk ke Damsik Tiga hari lamanya Tiga hari lamanya Ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya Ia tidak makan Dan minum Kalau kita melihat Pertobatan Saulus Kita bertemu Pertobatan dari Seorang kaya Yang kembali Ke jalan Tuhan Dalam sebuah Pertemuan yang indah Ketika Tuhan mengatakan Saulus Aku mau Singgah di rumahmu Tetapi Pertobatan Saulus Jadi sesuatu yang Sisi unik Kita lihat Yaitu bukan Seorang kaya Tetapi seorang Pemimpin agama Yang terkemuka Calon pemimpin besar Di dalam keagamaan Maka sebetulnya Kalau kita melihat Paulus Kita melihat seorang Yang sudah melakukan Ritual-ritual keagamaan Secara utuh Yang sudah menyelesaikan Ritual-ritual keagamaan Yang membuat dia Masuk pada posisi yang tinggi Tetapi sayang sekali Ia terjebak Pada perangkap yang salah Saulus Yang mengerti kebenaran Dari perjanjian lama Ternyata tidak mampu Menyingkapnya Untuk menemukan Kesejatian di dalam Yesus-Krisus Pada waktu itu Maka Saulus Dengan kebanggaan Menerima surat perintah Dari para pemimpin agama Untuk menghabisi Seluruh pengikut-pengikut Yesus Dan bagi dia Menghabisi pengikut Yesus Adalah sebuah kehormatan Karena mau membela Taurat Tuhan Maka bagi dia Satu penghargaan yang tinggi Kalau boleh menjalankannya Maka dia coba mulai melakukan Sosor yang kasih Nah Sekarang kalau kita melihat Bagaimana Paulus Di tengah-tengah Semangatnya Ingin membunuh Para pengikut Kristus Berbeda dengan Sakeus yang sudah punya hati Ingin bertemu Yesus Sampai-sampai Karena badannya pendek Dia manjat pohon Kan begitu ya Keinginannya begitu kuat Tetapi Saulus Ada pada posisi yang berbeda Keinginannya begitu kuat Justru ingin menghancurkan Murid-murid Tuhan Yesus Maka dengan keinginan yang kuat Untuk menghancurkan Murid-murid Tuhan Yesus Saulus berangkat Saulus dengan hati yang meluap-luap Hati yang memparah Ingin menghabiskan para musuh Terus pergi Cari Mana murid-murid Kan begitu Tetapi apa yang terjadi Di tengah perjalanan Kita mendengar kisah Bagaimana kemudian Paulus terhantam Oleh cahaya Tuhan Sehingga dia harus Mengalami kebutaan Di tengah-tengah kehidupannya Iya Nah Disinilah kita melihat Ada satu perbedaan Yang sangat radikal Apa yang terjadi Pada Sakeus Maupun apa yang terjadi Pada Saulus Sakeus dengan kesadarannya Ingin bertemu Tuhan Tuhan mau makan di rumahnya Dia makan Sakeus bikin komitmen Tetapi Paulus Dalam hal ini Saulus Iya Ia pergi untuk Membunuh pengikut Kristus Dia bertemu Kristus Iya Dia tidak membuat Satu komitmen Tetapi kemudian Dia mengalami kebutaan Kalau yang satu Memberikan uang Yang satu Menganjadi buta Ya Paling tidak Tiga hari dikatakan Nah Dua-dua sama-sama Mengandung resiko Di dalam sebuah pertobatan Dua-dua sama-sama Memberikan pengorbanan Satu memang dengan Cara memberikan Dalam kesukaan Satu dipaksa Masuk pada satu kondisi Yang sangat menyedihkan Sehingga harus Membayar dalam tanda peti Dengan terpaksa Tapi keterpaksa Itu sebuah kondisi Yang dikondisikan Tuhan Untuk membuat Seorang terpojok Dalam kebebalan Kesangaran Kekerasan hatinya Ya Nah Jadi sesuatu yang kekasih Ketika Saulus Berjalan ini Maka pertama kali Dikatakan Tuhan Menyatakan diri Dan berkata Saulus Saulus Mengapa engkau Menganyai aku Perhatikan Kalau pada Sakeus Sakeus turun Aku mau makan Di rumahmu Daripada Saulus Muncul sebuah pertanyaan serius Kenapa engkau Nihai aku Saulus adalah Orang Ibrani Yang belajar PL Dan dia tau ini Suara-suara Tuhan Jadi jangan heran ya Kalau Saulus ini Kan gak bertobat Kok bisa mendengar Suara Tuhan Langsung mereka Sens Mereka mengerti itu Ya Hanya saja Pengertian Saulus Ada satu pengertian Yang menyedihkan sekali Sebuah pengertian Yang ada kesalahpahaman Di sana Nah Ketika Tuhan Mengatakan Kenapa engkau Menganyai aku Saulus tersentak Dan bertanya Siapa engkau Tuhan Lalu Menjawab Akulah Yesus Yang kau Aniaya itu Maka sesuatu waktu Yesus menyatakan diri Akulah dia Tuhan Yang kau Aniaya itu Sebelumnya Saulus bertanya Siapa engkau Lalu Yesus memperkenalkan dirinya Nah hal itu Tidak ada Di dalam Kisah Sakeus Jadi Sakeus Sudah dengar Yesus Sakeus Mau ketemu Yesus Eh Yesusnya Mau datang Ke rumah Sakeus Jalannya mulus Tapi Paulus Ingin membunuh Pengikut Yesus Yesus datang Menyatakan diri Mertanya padanya Kenapa engkau Mau membunuh aku Saulus tidak tahu Siapa ini Akulah Yesus Mau kau bunuh Artinya apa Kalau engkau Membunuh murid-muridku Sama dengan Membunuh aku Engkau menolak murid-muridku Sama dengan menolak aku Oleh karena itulah Sustra Pertemuan ini Satu pertemuan Sangat radikal sekali Sangat personal Sehingga teman-teman lain Tidak tahu Apa yang terjadi Hanya Saulus dengan Tuhan Dan persiwa itu Membuat satu pertobatan Yang radikal sekali Maka gairah dan selera Ambisi yang menyala-nyala Hati yang berkobar-kobar Ingin membunuh Ingin membunuh Pengikut Yesus Berubah Sama sekali Berubah sama sekali Maka kecintaan Kepada jabatan Keagamaan tadi Posisi pemimpin agama Yang pop itu Yang top itu Yang hebat itu Pada zaman itu Menjadi satu posisi Yang sama sekali Tidak lagi dipikirkan oleh Paulus Tidak lagi mempunyai gairah Sisa untuk hal yang seperti itu Yang ada di benaknya Yang dipikirkannya Hanyalah satu Bagaimana dia mengabdikan Seluruh hidupnya Untuk Tuhan Itu saja Hal ini menjadi sangat menarik Sosotaku Nah oleh karena itulah Kemudian Saulus mengalami hal-hal yang Sangat spektakuler Dalam kehidupannya Termasuk kebutaannya Dan bagaimana nanti dia ketemu Dengan murid-murid Tuhan Yesus Dan selanjutnya dalam pelayanannya Tetapi menjadi penting kita lihat Bagaimana Saulus seorang yang begitu Najis Seorang yang membunuh Pengikut Yesus Mengalami pertobatan Dalam hidupnya Nah jadi pertobatan Ada sebuah pertobatan Yang sangat manis Yang tidak bisa kita atur Cara atau polanya Ada orang bertobat Dalam kekayaannya Ada orang bertobat Dalam rencana jahatnya Tetapi ada juga orang bertobat Dalam garis lurus saja Artinya semuanya Mulus-mulus saja Begitu ya Maka pertobatan Tidak bisa kita desain Pertobatan bukan hasil karya kita Itu kemurahan Tuhan Momentumnya Suasananya Itu Tuhan yang atur Tetapi ujung dari semua pertobatan Sama Membawa orang datang kepada Tuhan Memuliakan Tuhan Melayani Tuhan Begitu Sakeus Begitu juga Saulus Dalam konteks yang berbeda saja Tetapi kontennya itu sama Tidak bisa beda Sehingga konten itulah Yang harus diisi secara utuh Di dalam konten itulah Membangun kebenaran yang kuat Sehingga dengan demikian Bertumbulah kita Dalam pemahaman Pengenalan Yang serius tentang Tuhan kita Itu akan membawa kita Masuk kepada titik-titik Yang menjadi penting Di dalam kehidupan kita Sehingga di dalamnya sungguh Nama Tuhan kita Dipermuliakan Nah sesudah aku yang kekasih Di dalam bagian-bagian Seperti ini saya kira Perlu sekali untuk kita memikirkan Di dalam kehidupan kita Bagaimana cinta kasih Tuhan itu Begitu luar biasa Dan bagaimana pengalaman Bertemu dengan Tuhan itu Juga menjadi amat Sangat luar biasa Dan bagaimana semua hal itu Terjadi juga dengan Sangat luar biasa Karena itu pertobatan Bukan sebuah rekayasa Umat manusia Barang siapa Merekayasa pertobatan Sehingga tampaknya Seperti seseorang bertobat Berdosa lah dia Dan barang siapa Menempatkan dirinya Sekarang-kandai sudah terima Kesudahan bertobat Bersaksi kesana-sini Tapi pada dirinya Sejatinya dia belum mengenal Tuhan dengan sungguh Bertobat lah dia Supaya jangan sampai Murugat Tuhan Menjadi besar Karena permainan-permainan Yang dilakukan Kebohongan-kebohongan Yang mengerikan Sebaliknya Jangan pula sampai Tuhan membiarkan kita Membuang kita Begitu dan tidak lagi Mau mengurusnya Karena itu sama dengan Juga maut dan kematian Bukan Oleh karena itulah Di tengah-tengah Pergumulan kehidupan kita Kita perlu memikirkan Siapa saudara Pengusaha kaya Lihat Siapa saudara Oh saya penjahat besar Saya mau bunuh orang Atau saya pemimpin agama Yang hebat Lihat Saulus Semua memberikan kontribusi Di dalam kehidupan Kekayaan akan Suasana dan semangat Pertobatan Yang membawa orang Hanya satu kata Kembali kepada Tuhan Pertobatan tidak sama Dengan pertumbuhan Jumlah orang-orang Kristen Karena Anda bertobat Oh statistiknya naik loh Bangga loh Seneng loh Bukan Pertobatan adalah pada Kualitas Bagaimana buah itu Semakin nyata Yaitu bagaimana Orang-orang bertobat itu Bersaksi dalam hidupnya Dan hidup mereka Menjadi hidup yang menyenangkan Bagi orang yang ada Di sekitarnya Karena itu Kalau kita melihat Saulus bagaimana Saulus merespon Pertobatannya Itu menjadi Amat sangat luar biasa Karena Paulus Merespon dengan Cara yang tepat Dengan keberanian Yang hebat Saulus Maju menjadi Pelayan Tuhan Dan dia pernah berkata Aku Yang paling hina Dari Para rasul-rasul lain Dia tempat diri Paling hina Karena dia Ikut Yesus Beda dengan yang lain Yang lain ikut Yesus Waktu Yesus panggil Artinya panggil langsung Dan mereka masuk Dan terbilang sebagai murid Tapi Saulus Waktu dipanggil Dalam kondisi apa Ingin membunuh Pengikut Yesus Dan Yesus merasa Dianiaya oleh Saulus Sampai Yesus bertanya Kenapa kau aniaya aku Tetapi tidak ada tempat Yang terlalu jorok bagimu Sehingga Tuhan tidak bisa Mengampunimu Tidak ada tempat Yang terlalu busuk bagimu Sehingga Tuhan tidak bisa Mengharumkanmu Tidak ada Kesalahan yang terlalu hebat Sehingga Tuhan tidak bisa Mengampunimu Jadi bagian ini Mesti kita pikirkan Sungguh-sungguh Sehingga ini bisa Menolong kita Menemukan kesadaran Pertobatan Pertobatan tidak bisa Diset pada satu set Kalau bertobat itu Modal begini Tidak bisa Itu karunia dan kekayaan Tuhan Kita jangan memperlakukan itu Sebagai sebuah game Yang bisa kita permainkan Bahaya sekali Nah jadi Sesuatu yang kekasih Pertobatan itu sudah Membawa Saulus Pada titik Perubahan yang sangat Radikal Dimana hidup sekarang Sepenuhnya untuk Tuhannya Saya kira saudara Pernah mendengar lagu Amazing Grace Ya pengarangnya Seorang pendeta Bernama John Newton Aslinya dia apa? Aslinya dia seorang Klasik kapal Pemabok berat Penjina besar Begitu ya Pelabuhan ke pelabuhan Dia pasti jina Sumpah serapa Menjadi warna mulutnya Wala mak Kalau ngeliat kelakuan Yang begitu Najis begitu Tidak layaklah Dia masuk syurga Kan begitu kan Mana bisa kenal Tuhan Tapi satu waktu Lewat satu peristiwa Yang sangat Mengerikan Sekaligus berkesan Dalam hidupnya Dia harus menangis Turun dari kapal Dia mencari gereja Sejak itu Newton berubah Dia bukan lagi Orang biadab Yang hanya memuaskan Hawa nafsunya Tetapi dia sekarang Belajar mencari kebenaran Dan cinta kasih Dari Tuhannya Sampai kemudian Dia tak tahu lagi Harus berkata apa Tentang kehebatan Kasih Tuhan Dan dia menuliskan lagu Sangat besar Anugranya Sesat aku dulu Kala kini Ditebusnya Waduh Luar biasa Pengalaman pergumulan Akan melahirkan Sebuah lagu Yang mempunyai Bobot nilai abadi Ya Pengalaman pergumulan Seseorang akan membuat lagunya Memiliki jiwa Bukan sekedar Susunan nada Yang menjadi sebuah lagu Yang disukai Hanya bertahan Satu dua tahun Hilang sudah Ya Nah karena itu Sesuruh aku Pikirkan dan cemkanlah Baik-baik Pertemuan-pertemuan yang manis Dengan Tuhan Memberikan inspirasi Inspirasi yang hebat Keberanian-keberanian Yang luar biasa Seperti Sakyus berani Kehilangan separuh hartanya Ya Seperti Saulus berani Kehilangan apa Tentu saja Kehilangan masa depannya Kehilangan jabatannya Yang tadi dipuji-puji oleh komisi Agama Atau majelis agama Karena dianggap Kianat Dianggap berbelok Pasti menjadi orang paling dibenci Dan menjadi sasaran target Bukan Mahal sekali yang dibayar Tetapi ingat Apanya yang dibayar Kan Karena itu Jangan pernah berhitung Kalau bertobat Tapi biarlah sungguh-sungguh Engkau dipimpin oleh Tuhan Dibawa pada kebenaran sejati Saya kurang suka Membuat hati orang senang Tetapi kemudian Dengan demikian Dengan mengurangi Kebenaran firman Tuhan Tapi saya juga jadi Pusing tujuh keliling Kalau saya ngomong salah Tetapi menyenangkan telinga Anda Dan Anda senang pada kotbah saya Matilah saya Berarti saya sudah menipu Mempermainkan kebenaran Mengerikan sekali Karena saya sangat respek Saya sangat bangga Saya sangat kagum Saya sangat cemburu Dalam tanda petik Dengan pengalaman-pengalaman Mereka-mereka Yang ada di dalam Alkitab Di dalam pertobatan-pertobatan mereka Sungguh luar biasa Menjadi sebuah perjalanan nilai Yang sangat tinggi Yang menjadi dambaan setiap orang Yang ingin bertemu Dan bersama dengan Tuhannya Hebat sekali kan Nah karena itulah Sosodaku yang kekasih Melalui bagian yang kedua ini Kita belajar Bagaimana seharusnya menemukan Kesejadian akan pertobatan Sehingga kita tidak terjebak Pada perangkap yang salah Di tengah-tengah hidup Zaman ini Bagaimana kita melakukan Apa yang menjadi pimpin Tuhan Sehingga kita tidak terjebak Hanya kepada sebuah selera Atau semangat Keagamaan yang salah Ya Bagaimanapun Memang harus ada pengabayan Bagaimanapun Memang harus ada penyangkalan Karena Tuhan sendiri Menuntut kita Untuk menyangkal diri kita Memikul salib kita Maka pertobatan tanpa itu Tidak akan ada apa-apanya Kalau Anda merasa Anda besar Anda hebat Ya Saya kira apa yang disaksikan Alkitab sudah lebih dari cukup Yang satu orang kaya Bertobat terima Tuhan Ya Jamannya kaya sekali itu orang Yang dua Pemimpin agama Yang top hebat Terima Tuhan Terkenal sekali itu Ya Murid dari Gamalier Orang pinter itu Tetapi kembali lagi Seperti apa yang kemudian Dikatakan oleh Saulus Ketika dia sudah dipanggil lagi Dengan nama Paulus Dulu yang aku anggap Untung adalah apa Rugi Sampah semuanya Maka masa lalu Masa lalu Kegelimangan Kegelimangan Kekuasaan Ternyata justru menjadi sampah Di mata seorang Paulus Ya Karena berkat kasih karunia Bukan kegemilangan Yang bisa digapai Dengan usaha Mematikan orang lain Tetapi justru Bagaimana berbagi kasih Dan berbagi cinta itu Menjadi kekuatan yang Luar biasa di dalam kehidupan Karena itu Saulus mengalami Paradigma pikir yang Sangat amat radikal Berubahnya Sakyus mengalami Paradigma pikir yang Sangat amat luas Dampaknya Hebat sekali Jadi yang satu Sudah memberikan Separatu hartanya Yang satu Memberikan seluruh hidupnya Bahkan Berani menanggung Risiko kematian Karena apa Pilihan yang sudah dilakukan Ya Kepada orang Korintus kan Paulus pernah ngomong Berkali-kali aku disesah Diuber-uber Seperti penyamun Mau dibunuh Ya Terpaksa puasa Karena kapal tenggelam Tidak ada makanan Tetapi demi Injil Aku tidak pernah berhenti Dan aku akan maju terus Maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat serius Yang perlu kita pikirkan Kenapa orang ini sampai sekuat ini Dulu kan dia pemimpin agama Calon orang besar Calon orang hebat Kenapa dia pilih seperti ini Beroposisi dengan masa lalunya Berbeda dengan masa lalunya Tidak seiring dengan masa lalunya Bukankah itu Sebuah pembunuhan karir Bukankah itu membunuh diri Untuk menyengseng masa depannya Maka hari ini saya berkata padamu Justru Ketika engkau berani berdiri Di dalam kebenaran Melawan kemapananmu Melawan halal dosa Kenikmatan-kenikmatan Yang mungkin diberikannya padamu Dan engkau berani Mengutamakan Tuhan dalam hidupmu Bahagiala engkau Tetapi celakala orang Yang tidak mampu Menyenangkan Membahagiakan Mendahulukan Tuhan Di dalam hidupnya Karena dia bisa terjebak Pada perangkap-perangkap yang salah Di dalam kehidupan ini Jadi sosok yang kekasih Pertobatan selalu manis Di dalam kehidupan kita Maka saya ulang kembali Sesudah pertama Saya pernah bicarakan ini Jangan pernah berpikir Sebuah gengsi Dalam pertobatan Jangan berpikir Malus sana Malus ini Tidak enak ini Tidak enak itu Sudah lah Nanti pokoknya saya jalan saja lah Pelan-pelan juga bisa berubah lah Begitu ya Jangan begitu Kebenaran lah kebenaran Harus dikejar Kebenaran lah kebenaran Harus dimiliki Kebenaran lah kebenaran Harus menjadi kerinduan pertama Dan utama dalam hidup ini Nah itu perlu Dan dengan demikianlah Sosotera kita bisa mempunyai Nilai Atas pertobatan Yang kita punya Kita mempunyai Makna hidup Atas pertobatan-pertobatan Yang kita alami Dalam kehidupan kita Ya Sehingga semuanya Di dalamnya Nama Tuhan Sungguh ditinggikan Dimuliakan Sosotera aku yang terima Di dalam bagian-terima Seperti inilah Ya saya selalu mengatakan Perlunya pendalaman kita Akan Alkitab Membaca Mengerti apa yang menjadi Kendak Tuhan dalam kehidupan kita Menimbulkan Kesejatian hidup ini Maka Saulus dalam pertobatannya Boleh menjadi Perlindungan bagi kita Seseorang pertobat atau tidak Bukan karena sekedar Dia aktivis Atau tidak aktivis Di sebuah gereja Bisa di aktivis Tapi belum bertobat Bisa sekali Pendeta belum bertobat Bisa Siapa bilang Tidak Tetapi semua orang Apapun dia Berkewajiban Di dalam hidupnya Untuk mengalami momentum Pertemuan yang manis Dengan Tuhan Atau Ya akan menjadi orang Kristen Yang lapar Yang haus Yang tidak pernah kenyang Apapun juga Bahaya bukan Karena itu Sosor aku yang kekasih Penuhilah tuntutan Tuhan Dalam hidup ini Lakukan apapun Yang menjadi kegairahannya Berjalan bersama dengan dia Mencari kebenaran sejati Menemukan pertobatan Yang aktual Dalam hidup ini Sehingga sungguh-sungguh Di dalam seluruh kehidupan kita Nama Tuhan dipermuliakan Kita akan mempelajari Bagian-bagian lain Dari sisi-sisi Pertobatan itu sendiri Bagaimana Pola atau cara Tuhan Membuat orang bertobat Maka jawabannya adalah satu Tidak ada pola yang standar Tetapi Apa tujuan Tuhan Membawa orang pada pertobatan Semua sama Supaya orang itu Memuliakan Tuhan Semua mengalami kepedihan Semua mengalami kepahitan Sama Karena mereka terpisah Dari pola pikir Gaya hidup lama Tetapi semua berbahagia Semua bersuka cita Saat yang bersamaan Karena Mereka sekarang Boleh mengenal Tuhan Memiliki Tuhan Di dalam hidupnya Nah konten ini Konten ini Yang paling penting Supaya setiap orang Percaya punya Bukan sekedar bagaimana Cara pertobatannya Lalu dibombam dir Ngomong sana Ngomong sini Kadang-kadang jadi bahaya Yang gak karu-karuan Jadi yang disaksikan itu Bukan bagaimana Tuhan menolong dia Sehingga dia menemukan kebenaran Tapi caranya Oh kemarin saya sebelum bertobat Jungkir balik Kepala saya ke bawah Kaki ke atas Tiba-tiba saya bisa ngomong Tuhan Tuhan ampun Begitu ya Ceritanya sih itu Tapi Tuhan ampunnya selesai Terus kita gak tau lagi Maka selanjutnya cerita apa Ya cerita tentang pengalaman dia sudah Ya Maka kita tidak menemukan Kesejadian menjadi sulit sekali Tetapi Saya selalu percaya Biarlah mereka yang dipanggil Tuhan mengalami pertobatan sejati Bersaksi dimanapun mereka ada Supaya nama Tuhan ditinggikan Banyak jiwa Boleh dimenangkan Ya Kiranya ini boleh menjadi semangat Dan gairah kita Di dalam kebersamaan kehidupan Pengabdian kita Sebagai anak-anak Tuhan Selamat bertobat Temukan yang tepat Tuhan Mengasihi Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih Kepada Tuhan yang menolong kami Memimpin kami Dalam sepanjang perlindungan kami Kami berdoa Tuhan tolong kami Layakkan kami Kuatkan kami Menjadi hambamu yang sejati Menemukan pertobatan yang sejati Dalam hidup yang sejati Di dalamnya Nama Tuhan dipermuliakan Tonton pimpin Dalam setiap langkah-langkah kami Ya Tuhan Mampukan kami Seperti apa yang Tuhan mau Hanya di dalam satu nama Iskisus Tuhan kami Kami berdoa Mencap syukur Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh pendeta Bikman Shreit Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra pama Dalam melayani Melalui doa Daya Dan dana Silakan menghubungi kami Melalui telpon 392-4229 392-4229 Atau melalui SMS Di 0811-991087 0811-991087 Atau juga bisa mengikuti Website kami Di www.yapama.com www.yapama.com Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!